Hai berjumpa lagi kita di dalam channel ini oke pada hari ini apa yang ingin admin sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan masa pengkreditan bantuan BKM fasa yang keempat yang akan dikreditkan bermula pada hari ini 15 November 2022 siapakah yang bakal menerima duluan dan apakah bank yang pertama yang akan dikreditkan bantuan BKM fasa yang keempat ini jadi sebelum itu pada siapa yang belum lagi subscribe ataupun bahan saja melihat konten ini jangan lupa tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini seperti mana yang kita telah tahu bahwa jangkaan ataupun pengkreditan duit bantuan BKM fasa yang keempat keempat ini yang akan disalurkan bermula pada hari ini apa yang admin jumpa di laman sosial ianya berkata bertajuk jangkaan BKM fasa keempat masuk account bank BSN mybank dan CMB sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita yaitu Ismail Sabri pada 10 November yang lalu pembayaran pembayaran BKM fasa 4 akan dikreditkan bermula pada 15 November dan tarik akhir pengkreditan dijangka selesai pada 18 November 2022 ini pembayaran ini juga melibatkan kategori isi rumah dan warga emas berdasarkan kelayakan penerima masing-masing setiap penerima bakal menerima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing pembayaran ini merupakan bayaran akhir bagi nilai yang sepatutnya diterima pada bulan Disember 2022 pasti masih ramai lagi diantara kalian yang tengah menunggu dan tidak sabar pengkreditan BKM fasa yang keempat ini yaitu pengkreditan kali yang terakhir bagi tahun 2022 anda jangan lupa juga bahwa semakan status pembayaran BKM boleh dilakukan bermula hari ini yaitu 15 November 2022 dan anda boleh melayari menyemak di laman web bkm.hasil.gov.my berdasarkan pengalaman ataupun carta-carta pengkreditan BKM fasa yang pertama, kedua, dan ketiga sebelum ini penerima BKM yang aktif yang menggunakan akaun bank BSN akan terima dahulu pengkreditan bantuan karena BSN adalah bank panel bagi bantuan keluarga Malaysia dan akan diikuti juga secara berperingkat iaitu CIMB, MyBank, LHB, Bank Islam, AfianBank, Bank Rakyat, Public Bank, Hong Leong, Bank AgroBank, dan Bank lain-lain lagi untuk penerima bank BSN mungkin masih ramai lagi yang belum tahu bahwa ada beberapa netizen yang telah mengungsikan di media sosial yang menyatakan pengkreditan ini kemasukan duit BKM mereka telah pun dikreditkan bermula 13 November sepatutnya mungkin ramai lagi yang belum tahu bahwa pengkreditan ini akan diawalkan dua hari sebelum seperti mana ya tarik rasmi sebenar pengkreditan bantuan BKM pada tahun 2022 ini manakala jangkauan tarik akhir pengkreditan ini selesai pada 18 November 2022 jangkaan bagi pengkreditan BKM masuk bermula pada 13 November awal dua hari sebelum tarik rasmi sebenar pengkreditan iaitu bank BSN yang pengkreditannya bermula pada jam 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam bagi MyBank yang akan dikreditkan pada 15 November pada hari ini jadual pengkreditan bermula 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam bagi bank CMB 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam bagi bank RHB 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, 11 malam bank Islam 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam public bank 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam bank rakyat 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam agro bank 11 pagi, 2 petang, 5 petang, 8 malam, dan 11 malam bank muamalat 11 pagi 2 petang 5 petang 8 malam 11 malam public bank 11 pagi 2 petang 5 petang 8 malam 11 malam bagi bank-bank lain pula ianya akan dikreditkan pada 15 November juga dan mengikut peringkat jadwal yang sebentar tadi apa yang admin salurkan itu ia adalah jadwal jangkaan sahaja bagi pembayaran BKM masuk ke akaun bank masing-masing berdasarkan jadwal IBG transfer bank masing-masing anda bagi penerima-penerima BKM BKM Fasa yang keempat ini admin nasihatkan untuk membuat simakan di internet bank masing-masing bagi mengesahkan penerima pembayaran BKM Fasa 4 sebelum membuat pengeluaran di mesin ATM takut nanti bila anda pergi ke ATM kos pengeluaran dan perbelanjaan anda terkeluar dan anda sakit hati jika duit BKM anda belum masuk ke dalam ATM pada hari ini jadi jangan lupa sebelum pergi ke ATM anda semak menggunakan internet bank in jika pengkreditan bantuan ini belum masuk pada 15 November ke dalam akaun anda anda semua jangan risau karena pembayaran dibuat sehingga 18 November 2022 ini oleh karena itu juga jumlah yang besar dan bilangan penerima yang ramai memerlukan sedikit masa pembayaran sekiranya anda lewat menerima bayaran ini diharapkan bersabar karena pembayaran dibuat mengikut bank masing-masing anda setakat itu saja info dari admin pada hari ini salam jumpa salam kenal bye bye selamat menikmati